Pengakuan kerabat soal keseharian tersangka pembunuh tiga anggota keluarga di Mertoyudan, Magelang Suasana duka begitu mendalam terasa di kediaman keluarga Abbas Asari korban yang ditemukan meninggal dunia bersama dengan istri dan anaknya di Mertoyudan, Magelang pada selasa 29 November 2022 Abbas Asari sebelumnya ditemukan meninggal dunia bersama istrinya bernama Heri Riani dan anak perempuan pertamanya Dea Kairunisa pada Senin 28 November 2022 pagi Senin pagi kemarin menjadi hari kelabu bagi satu keluarga ini Ketiganya ditemukan meninggal dunia karena menenggak minuman beracun yang dicampurkan dengan zat arsenik Zat berbahaya itu dicampurkan oleh keluarga terdekat korban yang tak lain adalah anak kedua korban atau adik kandung korban sendiri Pelaku berinisial DDS sudah ditetapkan sebagai tersangka Ketiga korban ditemukan tak berdaya di rumahnya yang berlokasi di Jalan Sudiro No. 2 Gang Durian RT10 RW1 Dusun Prajenan Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang Dari pantauan Tribun Jogja.com di lokasi, sejak pagi sekitar pukul 8 Mb. pada selasa 29 November 2022 Para tetangga secara bergantian mendatangi rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa Tenda duka pun sudah terpasang tepat di samping kediaman korban Beberapa karangan bunga dari sana keluarga terlihat di depan rumah korban Kakak tertua dari korban Heri Riani Sukoco terlihat matanya berkaca-kaca Ketika mengingat kejadian naas tersebut Dirinya tak menyangka kejadian itu menimpa keluarganya Almarhum kesariannya itu baik Di rumah, kepada tetangga dan juga keluarga sangat baik Ujarnya saat ditemui di rumah duka pada selasa 29 November Ia menambahkan, biasanya berkomunikasi dengan keluarga korban melalui via telpon Karena jarak mereka yang berjauhan Selama ini keluarga korban selalu mengatakan dalam keadaan sehat Karena saya tidak tinggal di sini Komunikasi saya bertelepon saja kadang-kadang Sehat? Sehat? Ya sudah, gitu aja Tau-tau kemarin pagi saya ditelepon sudah meninggal semua Bahkan sekitar 2 bulan lalu kami sempat pergi bersama untuk kajatan Terangnya Dirinya pun sempat tak menyangka bahwa kasus pembunuhan ini didalangi oleh anak korban sendiri Dalam pikiran saya waktu itu, dalam hati kecil saya Juga ada sedikitlah curiga kesana Karena belakangan ini disebutkannya memang ada laporan perangai dari tersangka yang tidak mengenakan Ungkapnya Yang menambahkan perilaku tak mengenakan dari tersangka ini Merupakan masalah internal dari tersangka sendiri Masalah internal DDS itu pelaku itu sendiri Kalau internal keluarga ya pasti saya tidak tahu persis Tapi kelakuan dari pelaku ini Akhir-akhir ini kelakuan pelaku saya tidak tahu Cuma ada yang laporan atau masukkan ke saya bahwa si A begini-begini Kalau ngomong sering bohong Terangnya Tak hanya itu tersangka juga dikenal suka menghambur-hamburkan uang Namun tidak diketahui uang itu dipakai untuk apa Minta duit banyak untuk arahnya digunakan apa tidak tahu Dulu Harry pernah curhat membayari tersangka tiap bulan 32 juta rupiah untuk ini itu Dan sebagainya Pernah Buat kursus atau apa gitu Tapi tidak ada buktinya Urainya Terima kasih telah menonton